Timor Leste Timor Leste memiliki kompetisi Liga Sepak Bola Profesional yaitu Liga Futebol Amadora Primera Divisau. Liga Futebol Amadora Primera Divisau sendiri baru berjalan pada tahun 2004 silam. Klub-klub ternama yang sering panaskan Liga Timor Leste antara lain, Asalam, La Lenoc United FC, Karketudili, Boa Vista, Aspontalola Rae Benfica, Karsa EFC dan masih banyak lagi. Mantan pemain Persija Jakarta Joao Bosco Cabral menuturkan, klub-klub yang ada di Timor Leste semuanya dibiayai oleh pengusaha asli asal Timor Leste. Kami memulainya dari bawah. Dana seluruh klub dibiayai oleh pengusaha-pengusaha asal Timor Leste tanpa adanya campur tangan asing. Klub-klub papan atas ada Karketudili FC, Karsa EFC, FC Porto Taibesi. Kami ingin kemajuan sepak bola Timor Leste lahir dari warga asli Timor Leste, ucap Bosco. Di musim 2019 saja, beberapa klub Timor Leste pernah membuat kejutan dengan merekrut pemain-pemain Indonesia, seperti Asalam FC dan Karketudili. Merumput di Liga Profesional Timor Leste mulai menjadi pilihan bagi pemain Indonesia dikala kompetisi di Indonesia lagi vakum atau memang dilirik. Berikut kami merangkum 5 pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Timor Leste. Sebelum lanjutkan, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal berita update lainnya. 1. Wahyu Surya Pratama Wahyu Surya Pratama merupakan seorang penjaga gawang yang menjadi andalan salah satu klub papan atas Timor Leste asalam FC. Keeper yang biasanya di Sapa Kasto adalah pemain yang berasal dari Kota Malam. Selepas dari Barito Putera, dia ditawari untuk bermain di Liga 2 dan Liga 3 Indonesia namun ia menolaknya. Kasto mengaku lebih tertantang bermain di luar negeri karena jarang keeper Indonesia yang merumput di luar negeri. Maka, Wahyu Kasto mencoba peruntungan di Liga Timor Leste. 2. Ferdinand Sinaga Kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia sempat terhenti akibat dilanda wabah penyakit COVID-19. Hal itu membuat beberapa pemain Indonesia harus mengadu nasib ke luar negeri, salah satunya Ferdinand Sinaga. Mantan pemain PSM Makassar tersebut sepakat dipinang klub asal Timor Leste Boa Vista FC selama setahun. 3. Abanda Rahman Abdul Abanda Rahman adalah pemain sepak bola yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang kini tercatat membelas kuat bayangkara FC di Liga 1 tahun 2021-2022. Pemain dengan tinggi 181 cm tersebut memang dikenal sering pindah-pindah klub. Sudah 14 klub yang disinggahinya, bayangkara FC klub yang saat ini dibilanya. Perlu diketahui bahwa, Abanda Rahman pernah dipinjamkan PSSI Semarang ke Lalenok United. Klub kasta teratas Timor Leste tersebut meminjam jasa Abanda Rahman untuk memperkuat lini pertahanan di piala AFC 2021. 4. Boas Solosa Legenda Indonesia Boas Teofilus Erwin Solosa atau biasa di Sapa Boas Solosa pernah mencicipi kompetisi sepak bola di Liga Timor Leste. Konflik internal di PSSI menjadi alasan banyak pemain Indonesia yang berhijrah ke luar negeri. Kesempatan itu digunakan oleh klub di Timor Leste untuk mengontrak mereka, meski dalam jangka waktu yang pendek. Boas Solosa didatangkan dari Indonesia awal 2016 oleh Karsa FC dengan mahar yang lumayan tinggi. Namun, karir Boas di Karsa FC tidak berlangsung lama. Pemain yang pernah dapat julukan anak ajaib tersebut pulang ke Persipura pada April tahun 2016. 5. Patrik Wanggei Pasca vakumnya Liga di Indonesia Patrik Wanggei mengikuti jejak pemain Indonesia lainnya untuk merumput di Timor Leste. Karketu Dili FC merupakan klub tempat di mana Wanggei berlabuh. Ex-penyerang timnas Indonesia U23 itu menyumbangkan 10 gol bagi klubnya tersebut. Setelah kontraknya selesai, Wanggei kembali ke Indonesia. Dia menerima tawaran dari Madura United untuk ISC 2016.